Para pencari suwaka yang sempat mendiami trotoar di Kebun Sirih Jakarta Pusat, kini seluruhnya telah dipindahkan ke lokasi yang lebih layak di Kalideres Jakarta Barat. Bahkan jumlahnya hingga saat ini semakin bertambah. Dan berikut laporan Louis Ayu dan Yulia Lorena dari Jakarta Barat. Ya pemirsa, pemerintah DKI Jakarta telah memindahkan ratusan pengungsi suwaka politik yang sebelumnya berunjuk rasa dan mendirikan tenda di depan kantor Badan Komisi Tigi PBB untuk mengungsi di Kebun Sirih Jakarta Pusat ke bekas gedung Kodim Kalideres, tempat saya melaporkan saat ini. Para pengungsi ini pemirsa menempati gedung hingga 6 unit tenda yang didirikan dari Kementerian Sosial dan Dinas Sosial DKI Jakarta. Dan tercatat hingga saat ini hampir sebanyak sekitar seribu orang atau seribu pengungsi yang menempati kawasan ini. Aktivitas mereka juga saat ini terlihat di belakang saya pemirsa kedatangan dari Puskesmas Kalideres untuk memeriksakan kesehatan para imigran. Dan mereka sangat antusias sekali. Selain itu pemirsa sebagian besar perempuan dan anak-anak beristirahat atau tertidur dengan beralaskan tikar ataupun terpal seadanya baik di dalam gedung maupun di dalam tenda pengungsian. Sementara untuk yang laki-laki juga sedang berbincang-bincang sesama pengungsi lainnya. Lokasi ini pemirsa dijaga oleh petugas baik itu Satpol PP maupun dari pihak kepolisian di mana para pecari suaka dihimbau untuk beristirahat dan tidak berkeliaran keluar dari lokasi ini. Para pecari suaka ini sebenarnya tidak tahu sampai kapan akan menempati tenda sementara ini. Namun mereka berharap besar kepada United Nations High Commissioner for a Group ataupun komisioner tinggi PBB untuk pengungsi dapat memberikan solusi yang kejelasan dan yang terbaik untuk mereka. Dari Jakarta, Louis Ayu, Yulia Lorena, Ayus melaporkan.